4 Penyebab Israel Tidak Layak Disebut Sebagai Negara Pemimpin tertinggi Iren Ayatollah Laika Mene pernah menyebut Israel bukan negara, tetapi basis teroris dalam pidatonya pada hari Al-Quds pada 2021. Label tersebut masih melekat pada Israel hingga kini. Simak yuk apa saja penyebabnya. Pertama, Israel tidak memiliki fondasi yang jelas. Memberi label sesuatu sebagai unik tidak akan membuat kita lebih memahaminya. Memang benar bahwa beberapa orang Israel menekankan bahwa tantangan yang dihadapi negara mereka bersifat unik dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun di zaman modern masa lalu. Kedua, tidak memiliki konstitusi yang jelas. Sebaliknya, pendirian negara Yahudi dapat dicapai berkat gerakan Zionis yang sepenuhnya modern pada abad ke-19. Orang-orang Yahudi mendirikan sebuah negara di tanah yang dihuni oleh orang Arab yang bertujuan untuk menyambut orang-orang Yahudi dari seluruh dunia. Ketiga, memperlakukan sistem apartheid. Investigasi Amnesty International menunjukkan bahwa Israel memperlakukan sistem penindasan dan dominasi terhadap warga Palestina di semua wilayah yang berada di bawah kendalinya di Israel dan wilayah pendudukan Palestina AB dan terhadap pengungsi Palestina. Keempat, selalu menjadi ancaman bagi perdamaian. Pakar Jopolitik Timur Tengah Muhyiddin Ataman mengungkapkan, Israel didirikan di wilayah Palestina dan beberapa bagian wilayah Arab termasuk Lebanon dan Syria. Sejak saat itu, Israel secara sepihak memperluas wilayahnya terhadap negara-negara tetangga. Itulah empat penyebab Israel tidak layak disebut sebagai negara. Israel dianggap sebagai salah satu pengecualian terbesar dalam sistem dunia, bukan negara bangsa dan tidak mematuhi norma dan aturan internasional. Misalnya, di satu sisi, Israel tidak memiliki batas teritorial yang jelas. Terima kasih telah menonton!